Pemirsa setelah tiba di Tanah Air Kamis Malam, buronan Joko Chandra kini diperiksa terkait penerbitan dokumen palsu di Bareskrim Polri, Jakarta. Pemeriksaan kesehatan juga akan dilakukan karena Joko Chandra diketahui tengah menjalani pengobatan di Malaysia. Berikut laporan Nadia Valery, Jaga Setia, dan Edmond Dantes. Pemirsa, untuk terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Sugiyarto Chandra masih menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri terkait dengan penerbitan dokumen palsu dalam hal ini berupa surat jalan dan juga surat keterangan bebas COVID-19 yang sebelumnya digunakan untuk bepergian ke Pontianak pada 19 hingga 22 Juni 2020 lalu. Selain melakukan pemeriksaan terkait penerbitan dokumen palsu, semalam berdasarkan keterangan dari Kabar Eskrim Polri, Komjen Polistio Sigit Prabowo pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan di mana berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Joko Chandra, Andi Putra Kusuma, kliennya ini tengah menjalani pengobatan di Malaysia. Sehingga pada saat 4 kali berlangsungnya sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri Jakarta Selatan, pemohon ataupun Joko Chandra ini berhalangan hadir. Polisi telah menetapkan satu orang tersangka baru, yakni kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaki, yang mana Anita ini diduga telah membantu terkait dengan proses pembuatan dokumen palsu tersebut dan juga membantu pelarian Joko Chandra selama di Indonesia. Sebelum menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka, polisi telah lebih dulu menetapkan satu orang tersangka lainnya, yakni mantan Karakorwas PPNS Baris Krim Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo, yang atas inisiatif sendiri menerbitkan surat jalan tersebut. Polisi juga telah membuka lidik untuk menemukan apakah ada aliran dana dari Joko Chandra ataupun tim kuasa hukumnya kepada Brigjen Prasetyo Utomo terkait dengan penerbitan dokumen tersebut.